Saudara sidang lanjutan kasus penganiayaan berat terencana David Ozora dengan terdakwa anak AG digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dalam nota tanggapan eksepsi, jaksa penuntut umum menolak pembelaan AG dan penasihat hukumnya. Penasihat hukum AG, Manggata Toding Alu, mengatakan putusan sela hakim atas eksepsi AG akan disampaikan dalam sidang lanjutan Senin 3 April 2023. Tim penasihat hukum berharap nota keberatan AG dapat diterima. Sebelumnya, dalam nota eksepsi penasihat hukum AG keberatan dengan syarat formil dalam berkas dakwaan. Terhadap eksepsi atau keberatan yang diajukan, hari Senin nanti akan diadakan putusan sela dan setelah itu mungkin kalau eksepsi kami ditolak akan lanjut ke persidangan dan pemeriksaan saksi-saksi. Setelah itu kita akan memaksimalkan saksi yang diajukan dari pihak penuntut umum dan kami akan mengusahakan juga ada beberapa ahli dan saksi yang akan diajukan di persidangan kami.